oke, jadi di video ini gue lagi ada di Tangerang kota lagi dan disini gue pengen nyobain bakso yang katanya legend dan terkenal enak ini sudah ada sejak tahun 1980-an dan ini langganannya kebanyakan dari alumni atau siswa sekolah serada yang berada tepat di sebelahnya dan ini dia guys, namanya Bakso Jono Mukti oke, nggak usah lama-lama, ini gue datang kisaran jam 11 kurang nggak tahu rame apa, nggak, kita cobain seberapa enak bakso Jono Mukti ini yuk, capcus bakso Jono Mukti mau makan Pak? silahkan saya udah DM? yes berapa ya besok? hari ini Pak? ya hari ini, silahkan bakso Jono Mukti oke, jadi ini basonya ya Pak ya? iya ini ada baso apa aja nih Pak? ini untuk bakso kecil kalau yang ini pakai, untuk bakso beratnya kok iya, ada di belah dia baso berat sama bakso tahu bakso tahu, porsi harga berapa Pak? kalau untuk porsi, porsi biasa Rp 23.000 Rp 23.000 iya, itu sudah berikut tahu, sudah berikut bakso berat juga oh nah, dan juga kalau spesial bakso Jono Mukti itu indomie bakso indomie bakso? iya spesialnya justru pakai indomie, itu.. iya, best favorit bumbunya dikampur sama bumbu indomie nya? iya, pakai kuah juga ini oh gitu, itu harganya sama? kalau untuk indomie bakso itu Rp 31.000 Rp 31.000 iya, kayaknya boleh dicoba ya? iya, porsinya lebih banyak kok porsinya lebih banyak ya? iya Pak oke, Pak mau nanya, ini baso Jono Mukti itu cabangnya ada berapa sih? kami nggak buka cabang, kan? nggak buka cabang? iya iya, itu yang di tang... oh yang di depan tangan Citi, oh itu beda beda ya? iya, dia milik family nya Pak Jono punya family nya? iya jadi yang pertama ini aslinya? iya, betul iya, kalau untuk Jono Mukti nya sih nggak buka cabang? hmm, Jono Mukti itu owner di sini berarti? iya, Pak Jono owner nya buka dari tahun berapa ini Pak? kalau untuk di sini 1995 Pak tahun 1995? iya sebelum di sini emang? sebelum di sini, di sebelah gereja yang sekarang jadi Robinson oke terus dengar katanya sih, mulai dagang baso dari 1982 1982? iya, lumang banget ya dan ini bakso produksi sendiri ya Pak? iya, produksi sendiri orang bilang sih Pak Jono Mukti nya legend legend ya? iya betul iya, dari 1982? iya yaudah Pak, saya mau pesen oke yang original yang pakai bihun siap sama yang pakai mie instan saya mau cobain oke ya, siap iya buka tiap hari by the way? iya, tiap hari buka Pak dari jam 8? 8 pagi sampai jam? 8 pagi sudah buka, tutupnya jam 7 7 malam? tamerami nya kisaran jam berapa tuh Pak? untuk makan siang jam siang, jam 12an gitu jam 12an ya? saya lihat di video siapa ada TTL? ada boleh lihat nggak Pak? oh ini kuahnya, kuah kaldu asli juga ya? iya TTLan bayar juga atau input? kalau untuk tambahan sih free kok free ya? ini juga menyediakan bakso TTLnya satu bursi sih kalau bayar sih cuma di cempol sih TTLnya seperti ini oh gitu, cuman emang nggak banyak sih ya? iya buat tambahan kaldu aja gitu ya? iya coba deh bes, kita makan, bakso Jono Mukti oke ini dia guys, bakso Jono Mukti dan ini gue pesen 2 porsi satu yang pake bihun biasa satu yang pake indomie tapi sebelum gue pake indomie gue pengen coba yang originalnya dulu ini yang pake bihun biasa tanpa gue racik apa-apa ya oke? nih kuahnya terup enak kuahnya tuh rasanya tuh clear banget gurinya juga gurih kaldu yang tipis-tipis gitu gurih, manis tapi kaldu banget sih ini coba basonya enak enak loh tapi emang karena emang kuahnya nggak terlalu terlalu kuat gimana jadi emang ini tipe-tipe yang harus diracit pake sambal pake saus sesuai selera kalian sih oke sekarang gue pengen coba langsung aja kita ke yang pake indomie ntar itu gue habisin ini takut makin lama makin mengkak indominya nah ini kuah yang udah tercampur indomie kita cobain nih hmmm rasanya ini nggak nabrak loh walaupun base dari si kaldu bercampur dengan bumu indomie ini rasanya kawin banget dan ini kita langsung aja racik kalo ini mah kita kasih sambal sambalnya dikit aja terus kita kasih jeruk udah kita raciknya gini aja ya biar nggak terlalu gimana-gimana rasanya wah mantep langsung suapan pertama mari kita makan hmm 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 perfect ini kasih sambal dikit kasih jeruk udah nikmat banget hmm hmm wah ini jelas ya gila perpaduan kita rasa gurih dari bumbu mie instan dengan kuah OG-nya tuh sekali lagi ini nikmat banget ini basunya lagi kita makan hmm enak enak banget basanya tuh untuk yang halus dia teksturnya tuh garing banget garing dan nggak begitu padat tapi dagingnya berasa gitu dan untuk si rasa basanya pun berasa banget gurihnya enak ini ini kita cobain basa uratnya hmm ini tuh tekstur baso uratnya juga sama sih kayak baso halusnya dia garing tekstur granjel-granjelnya berasa cukup dominan dan ini nggak usah lama-lama baso Jono Mukti ini kita akuin ini mantra mata terasa dan no play play amin amin kadis enak apalagi menu spesial mereka ya yang pake mie instan pecah banget di mulut super tasty no play play dan yang gue suka ini selain basonya enak dan berkualitas ini tempatnya ternyata ber-ac loh dan nyaman banget gitu dengan harga terjangkau kalian bisa makan baso dengan suasana yang nyaman seperti ini nih sangat-sangat nikmat banget adem bersih juga mantap tuh tetelannya tetelannya juga lumer banget ini tahunya juga lembut ya guys lalu coklatnya dan tadi gue nanya Pak Jono ini asli mana ternyata asli Wonogiri dan emang terbukti baso Wonogiri nggak pernah gagal guys enak gitu oke abis guys jadi kalau kalian yang ngilar dengan baso Jono Mukti ini kalian yang orang tanggerang harusnya udah pada tau ini legend banget dan terbukti enak pokoknya titik dan nipo alamat berengkap ada di kolom description kalau kalian yang udah nyobain tag gue dong IG gue anak titik kuliner dan kalau kalian nyari rekomendasi kuliner enak unik dan menarik seperti ini bisa komen di bawah atau kalian punya usaha kuliner yang mau gue review komen di bawah juga yang belum subs klik tombol subs dan akhir kata guys jangan lupa mamam bye bye selamat menikmati sampai jumpa di bawah terus ada di bawah habis ini ya Terima kasih telah menonton!